Wali Kota Medan nonaktif Julmi Eldin menjalani sidang perdana di pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Medan. Jaksa mendakwa Julmi Eldin telah melakukan korupsi secara bersama-sama. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dengan terdakwa Wali Kota Medan nonaktif Julmi Eldin yang terjerat kasus suap, dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Abdul Aziz. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaannya menyatakan Julmi Eldin telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji berupa uang secara bertahap dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah. Terdakwa melalui Samsul Fitri yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan meminta sejumlah uang dari para kepala dinas di pemerintahan Kota Medan guna menutupi kekurangan anggaran dalam perjalanannya. Atas perbuatannya, Julmi Eldin diancam pidana dengan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Junto Pasal 64 Ayat 1 KHHP. Jaksa Penuntut Umum KPK Marwanto menyatakan Samsul Fitri dan Zulmi Eldin bekerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa suap jumlahnya hingga 2,1 miliar. Ada arahan tetapi yang diarahkan juga sebenarnya juga punya niat juga untuk membantu dan meminta itu karena ingin menunjukkan nilaitasnya. Jadi sehingga kita dapatkan bersama-sama menerima uang dari apa yang kita urakan dalam dakwaan tadi sejumlah 2,155,000,000 rupiah. Usai mendengarkan dakwaan, penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan eksepsi karena ada indikasi kekeliruan dalam dakwaan. Ada ketidakcermatan, untuk detailnya kan nanti ya. Kemudian ada absurditas dari surat dakwaan itu. Ada misliting dari surat dakwaan itu. Karena bersumber dari keteransiasi yang kami melihat ada misliting antar saksi-saksi. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wali Kota Medan Nonaktif Julmi Eldin pada bulan Oktober tahun 2019. Dalam kasus ini KPK menetapkan Wali Kota Medan Nonaktif Julmi Eldin, Kepala Dinas PU Kota Medan Isa Ansari, dan Kepala Protokol Sekretariat Pemerintah Kota Medan Samsul Fitri ditetapkan menjadi tersangka. Untuk Isa Ansari telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidir 4 bulan kurungan.